Bikin bullet journal Desember yuk! Halo semnas, kita mau langsung aja ya Jadi nama ku adalah Maria dan kali ini aku akan bikin bullet journal untuk Desember Ini adalah alat-alat yang akan aku pakai Dan kita akan pakai sakura jelly roll pen warna hitam ini Untuk bikin outline untuk gambar-gambar ataupun tulisan yang aku bikin Setelah tahun lalu tema untuk bujo bulan Desember ku juga natal Kali ini aku bikin natal lagi tapi lebih ke gambar-gambar yang aku bikin sendiri Kayaknya yang tahun lalu itu aku pakai stamper gitu deh Dan kalau yang di Desember tahun lalu aku lebih banyak pakai warna merah sama hijau Di tahun ini aku pengen banyakin warna hitam dan warna emas Tapi aku akan mencoba sebanyak-banyaknya untuk pakai warna itu Karena pikiranku tuh masih kayak kalau natal ya merah, hijau, sama kuning atau emas Dan susah banget untuk masukin hitam ke situ So I will try my best Sebelum aku pakai marker untuk bikin gambar-gambarnya Aku udah bikin duluan pakai pensil Sebenarnya sih bisa ya langsung pakai marker ataupun bullpen yang kita pakai hari ini Tapi biasanya aku tuh nggak ngerti ini mesti tempatin di mana ya Kayak gitu Jadinya kalau langsung pakai bullpen kan nggak bisa dihapus Terus jatohnya itu biasanya jadi aneh gitu loh Tempatnya tuh kayak kok jadi penuh disini yang disana kosong kayak gitu-gitu Jadi ya lemendingan aku pakai pensil dulu Supaya aku tahu ini mau ditaruh di mana Di video kali ini warna emas yang aku pakai ini adalah Artline Softline Ukurannya 1 Dan yang warna perak juga sama mereknya Artline Softline Terus ya pas aku bikin halaman ini tuh aku baru kayak mikir gitu loh Kenapa aku pakainya bahasa Inggris dan apa namanya pengaruhnya itu juga kebule-bulean gitu kan Ini kan menurutku pengaruh dari Amerika atau Inggris kali ya Aku nggak ngerti apakah Inggris dan Amerika punya musim yang sama Tapi yang jelas kalau di Australia itu kalau Natalan justru pas summer mereka guys Jadinya mereka nggak bakalan ada apa namanya saljunya Itu sebabnya aku mulai mikir Ih kan sebenarnya aku bisa ya pakai tema yang lebih Indonesia gitu Tapi apa ya aku bingung deh Apa sih kira-kira Natal yang Indonesia banget gitu Coba deh bantuin aku komen di bawah ya tema Natal tapi yang Indonesia banget gitu tuh kira-kira apa Terus ya masa nembus di belakang Aku kesel banget Tapi emang ini tuh kertasnya aku nggak ngerti gimana ya Tapi menurutku ini kertasnya sih bukan spidolnya Jadi dia itu gampang banget nembus ke halaman selanjutnya kayak gitu Aku nggak bahagia sih sama ini Tapi yaudahlah ya karena emang saat ini aku pakai notebook yang ini Dan aku beli dari tempat yang sama dua notebook baru lainnya Dan aku udah berpikir aduh pasti nembus lagi deh Tapi yaudahlah emang adanya itu ya gimana dong Oke terus ini aku bikin monthly schedule-nya Aku udah lama banget nggak bikin ini dirasanya Aku November pakai tapi kayaknya kurang efektif kepakainya Aku berharap bulan Desember ini aku pakai lagi secara aktif Seperti waktu dulu aku masih mengajar di Bali Nah biasanya monthly schedule ini tuh bener-bener membantuku Karena aku bisa lihat satu bulan penuh Aku mau ngapain aja kayak gitu Terus baru nanti di lembar-lembar berikutnya Aku baru bikin yang planning mingguannya Sama hariannya kayak gitu Jadi bener-bener kayak Ini tuh bantu banget buat aku Biasanya aku punya setiap bulan Jadi kalau misalnya pun aku males bikin mingguan sama yang harian Aku pakai ini untuk membantuku juga Jadi yang ini sebenarnya emang bermanfaat sekali Terus ini aku bikinnya itu tadinya aku pakai bahasa Inggris Terus kan aku kepikiran ah pingin yang lebih Indonesia gitu kan Jadi aku ganti nama harinya pakai bahasa Indonesia Juga kata Desember tadinya pakai C Aku ganti pakai S Tapi baru keinget tadi kan halaman pertamanya pakai Inggris semua ya Yaudah lah ya gak apa-apa ya Kedepannya aku pingin lebih pakai bahasa Indonesia Jadi Yang bulan ini Akhir tahun ini tolong dimaafkan Kalau ada yang bahasa Inggris Ada yang pakai bahasa Indonesia Gimana dong Nah ini aku sempat bingung Karena minggu dan senin yang pertama itu tuh Sebenarnya gak perlu dikasih endol-endol Makanya aku kasih nomor dulu tuh Angka 1 di hari Selasa, Rabu, Kamis Terus baru aku tambahkan hari-hari selanjutnya Karena aku takut salah Di bagian bawah karena masih ada bagian yang kosong Disitu aku tambahkan bentuk candy cane Atau permen tongkat itu Terus lonceng sama hiasan natal Dan di bagian atas ada Tuh kan Nebus lagi Aku kesel sekali Yaudah lah Ya gitu deh Lanjut aja lah ya Daripada aku kesel ya kan Jadi di halaman berikutnya itu Aku bikin quote Ini tadinya juga dalam bahasa Inggris Terus aku pikir-pikir lagi Ayo Banyakin yang bahasa Indonesia Jadi aku berusaha untuk mencari Apa ya kira-kira quote yang biasanya ada Dan dalam bahasa Indonesia Jadi disini aku bikin damai natal Besertamu Dan hiasannya tentu saja ya Masih dengan hiasan-hiasan khas natal yang biasanya ada Untuk kaligrafinya Aku pakai pentel soft touch Dan juga tombow Fudin no Suki Yang hard tip Karena menurutku yang hard tip itu Ternyata lebih enak dipakai Dan aku keingat Balik ke depan lagi Untuk kasih warna Ke hiasan-hiasannya Oh iya Aku baru ingat Kalau yang warna emas ini Dia gampang banget Mempel ke halaman selanjutnya Karena dia memang agak susah kering Jadi disini aku pakai tisu Supaya enggak beleberan kemana-mana Dan bahkan kalau udah kering pun Serbuk emasnya itu Suka terbang-terbang sendiri gitu Jadi dia bisa geser ke halaman itu Jadi kadang suka ada trace-nya emas Di mana-mana Untuk memberikan warna Disini aku pakai Koi coloring brush pants Dalam warna-warna Misalnya Merah, kuning Sama coklat Kalau enggak salah Untuk pohonnya Biasanya sih Seperti itu Untuk spread yang udah aku bikin Untuk menjangkau Bagian yang kecil sekali Aku pakai tombow Fudu no Suki Karena warnanya juga cukup lucu sih Seperti aku udah janjikan Aku akan pakai hitam dan emas Jadi untuk kata natal Aku berikan warna emas disitu Kemudian aku pakai Tombow Fudu no Suki Untuk bikin hiasannya Dan untuk weekly schedule-nya Atau goal yang aku mau capai Di minggu itu Aku pakai Sakura Jelly Roll Pen Untuk bikin kotaknya Terus untuk tulisan-tulisannya Aku pakai tombow Fudu no Suki Yang heart tip Warna hitam Sama merah Sama hijau Disini aku bikin Itu itu aja Jadinya yaudahlah ya Kita tabrak aja Pakai warna biru Terus aku pengen bikin Rift Dan aku ingat Kalau aku punya stamp pad Jadi disini Aku pakai Bentoto House Stamp Pad Untuk bikin Rift Di sebelah Gulsnya ini Aku pakai tanganku Untuk totol-totolin Warnanya Terus nanti Untuk merah-merahnya Jadi aku pengen Ada kayak berisnya gitu Aku akan pakai Tutup Dari Ball Pen Sakura Jelly Untuk bikin Titik-titik Merahnya Tapi sebenarnya Tidak pengaruh juga Aku pakai tangan Juga bisa Aku juga tidak mengerti Kenapa Aku coba-coba Pakai tutup Penanya itu Untuk warna hijaunya Aku pakai Tiga warna Jadi hijau Yang paling muda Yang tengah-tengah Medium gitu Sama yang paling gelap Nah aku itu Masih bingung ya Sebenarnya Aku ingin Kasih tulisan Di tengah itu Tapi apa ya Aku pikir nanti ya Nanti kalau udah ada Kalian juga pasti Bakalan tahu Kok aku kasih tulisan Apa disitu Jadi untuk sekarang Kita lanjut aja Ke halaman berikutnya Disini aku bikin Satu halaman penuh Itu untuk Notes Atau catatan aku Karena aku itu Lagi pengen Ya itu tadi loh Yang aku tulis Di halaman sebelumnya Ya aku ada Goal-goal tertentu Terkait Tiga hal Dalam kehidupanku Yaitu Perkembangan Youtubeku Sama jogging Dan juga Skincare Nah untuk Halaman ini Nantinya aku Pengen tulis Pelajaran apa aja Yang aku dapatkan Dari punya Habits baru Atau kebiasaan Baru itu Dan lanjut Di halaman berikutnya Aku punya Habitnya ini lagi Jadi untuk Youtube Jogging Dan juga Skincare Dan disini Aku berusaha Untuk benar-benar Pakai warna hitam Dan emas aja Aku masih belum tahu Apakah aku tidak tergoda Untuk menggunakan Warna lainnya Atau seperti apa Aku Setip dulu ya Pencilnya Supaya aku bisa Kasih warna langsung Yaitu Warna emasnya Rencana aku Sebelumnya Iyalah Aku pengen Bikin kayak Kotak-kotak Checklist gitu Apakah aku Sudah melakukannya Atau belum Untuk tracker-trackernya Itu Tapi terus Aku pikir-pikir lagi Aku gak Pengen bikin Kotak-kotak Karena rasanya Seperti aku Selalu membatasi Diriku Jadi aku Biarkan gini aja Yang penting Aku kasih border Dimana aku Harus mencatat Kebiasaan-kebiasaan Tersebut Jadi kayak Masih tetap Dalam kotaknya Masing-masing Di halaman yang Sini Aku merasa Aku berhasil Untuk pakai Warna emas Dan hitam Saja Tapi yang sebelahnya Ini memang Aku Rencananya memang Warna-warni Karena ini Lampu natal Biasanya kan Warna-warni Meskipun ada Yang cuma Satu warna Tapi maksudku Kenapa Enggak Disini aku pakai Tombow Fodonisuki Yang warna-warni Untuk bikin warna Karena Lumayan kecil Bagian-bagian Yang aku Pengen kasih warna Sementara Untuk bagian Yang paling Gedenya Aku pakai Yang emas Ini Emas ini Aku jarang pakai Jadi Aku punya alasan Yang tepat Untuk memakainya Iya gak sih Sampai di Halaman ini Halaman note Yang ada snowman Ini Merupakan Favoritku Aku masih Belum tahu Yang mana Yang paling Aku suka Dari semua Yang aku Bikin Hari ini Tapi Sementara Waktu ini Yang favorit Apakah Kalian sudah Menentukan Yang mana Yang kalian Paling suka Dari halaman Halaman Yang udah Aku bikin Tunggu dulu Masih ada Satu halaman Lagi Jadi Tentu aja Aku tidak Tidak Aku tidak Pakai Warna Dominan Hitam Dan Emas Tapi Lebih Ke Warna Untuk Bagian-bagian Yang kecil Aku pakai Tombow Fodunetsuki Dan Untuk Bagian Yang sedikit Lebih Luas Aku pakai Koi Coloring Brush Pen Untuk Mewarnainya Nah Disini Aku Combo Aja Keduanya Jadi Kalau Misalnya Ada Warna Yang aku Enggak Punya Ya Aku Cari Mana Bolpan Yang ada Warna Tanyaan Untuk Kalian Apa Pendapat Kalian Tentang Tahun 2020 Kan Ini Sudah Mau Berakhir Aku Pengen Dengar Pendapat Kalian Tentang Tahun 2020 Jadi Silahkan Tuliskan Komen Kalian Di Kolom Komentar Oke Bule Jurnal Kita Sudah Jadi Ini Adalah Halaman Judulnya Aku Suka Tapi Ini Masih Pakai Bahasa Inggris Harusnya Aku Bisa Menggantinya Dengan Bahasa Indonesia But That's Kebahasa Indonesia Aku Cukup Seneng Sih Sama Title Page Dan Ini Adalah Halaman Keduanya Lebih Dominan Warna Hitam Dan Warna Emas Karena Memang Awalnya Rencanaku Seperti Itu Tapi Ternyata Aku Tergoda Untuk Menggunakan Warna Warni Tapi Aku Sudah Mulai Menggunakan Bahasa Indonesia Disini Jadi Aku Cukup Bahagia Ya Nembus Nembus Dikit Gini Gak Apa Dan Karena Ini Halaman Yang Paling Akan Membantuku Jadi Aku Cukupkan Demikian Mari Kita Ke Halaman Berikutnya Ini Adalah Tempat Dimana Aku Menuliskan Goals Dan Akhirnya Sudah Ada Kata Di Dalam Rift Aku Pilih Coy Disitu Karena Satu Kata Pendek Cukup Alasannya Sederhana Sekali Untuk Golden Tracker Aku Masih Tetap Akan Pakai Bahasa Inggris Karena Kita Sebagai Orang Indonesia Tau Apa Itu Dan Kalau Diterjemah Itu Jadinya Aneh Banget Jadi Sudahlah Diemin Aja Halaman Berikutnya Adalah Untuk Notes Nanti Aku Akan Tuliskan Disini Apa Aja Yang Jadi Pelajaranku Selama Mengejar Goal Goal Yang Sudah Aku Tentukan Dan Mungkin Juga Akan Ada Isi Refleksi Gimana Supaya Kedepannya Aku Jadi Lebih Baik Lagi Tracker Yang Ini Sesuai Harapan Dominan Warna Hitam Dan Emas Mari Kita Lihat Di Halaman Berikutnya Apa Yang Terjadi Warna Warni Lagi Nah Jadi Itulah Bulet Jurnalku Untuk Bulan Desember Ini Sekaligus Untuk Menutup Tahun Selamat Natal Untuk Kalian Merayakan Dan Sampai Ketemu Lagi Di Tahun Yang Baru Dadah Jangan Lupa Subscribe Dan Like I Love You All Stay Awesome Bye